Intro Indonesia memang kaya dengan berbagai taraman herbal yang sangat bermanfaat baik untuk pengobatan, kecantikan, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Daun sirih adalah salah satu tanaman yang cukup populer di Indonesia karena dipercaya sebagai tanaman yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Daun sirih yang paling populer adalah daun sirih hijau. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa daun sirih merah kabarnya juga mempunyai manfaat yang sama? Sirih merah adalah tumbuhan yang merambat dan hampir mirip dengan tanaman sirih biasa yang membedakannya hanyalah pada warna daunnya. Tanaman bernama Latin Paper Ornatum ini banyak ditanam sebagai tanaman hias dan sejak zaman dulu dikenal berhasil obat. Tau? Tau? Kalau tau sih tau. Enggak. Belum. Maka sih belum. Diketahui bahwa daun sirih merah memiliki kandungan zat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Biar dibandingkan dengan manfaatnya, efek negatif dari daun sirih merah pun kabarnya sangat sedikit. Kandungan senyawa dalam sirih merah digolongkan menjadi tiga, yakni flavonoid, polifenol, dan alkoloid. Manfaat sirih merah yang luar biasa menjadikannya kerap digunakan sebagai campuran dalam pembuatan obat-obatan tradisional. Lantas, bagaimana cara mengolahnya? Adakah efek samping secara medis jika kita mengonsumsi daun sirih merah sebagai obat? Temukan cobanya dalam pembahasan di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Ya, kita tadi lihat tentang daun sirih ya. Kalau kita dengar kata sirih, ini identik dengan orang tua. Ya, pasti pakai sirih, dikasih kapur gitu kan. Betul. Saya ingat anak saya tuh. Dan dulu tuh yang saya tahu hijau warna daunnya. Iya, betul. Dan ternyata ada yang merah. Ada yang merah ini aku baru tahu sekarang. Kalau dulu emang biasanya matanya biar sehat, katanya dikasih air sirih gitu. Nah, ini khasiatnya gimana? Bagusan daun hijau apa yang merah? Itu dia. Dan katanya daun sirih merah ini, dia berhasiat untuk mengatasi diabetes dan bisa anti-kanker. Wow. Ini mitos yang berkembang di masyarakat nih. Tapi kita perlu buktikan. Nah, langsung saja nih kita tanya Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Halo, dok. Apa kabar? Selamat datang, dok. Halo, sihat, dok. Ketemu lagi. Dok, ini tadi tuh, apa namanya, dokter tanya nih, ini sebenarnya khasiatnya bagusan yang hijau apa yang merah? Kalau khasiat bagusan yang hijau atau yang merah itu belum bisa diputuskan. Jadi masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri ya. Jadi sirih hijau ada manfaatnya, sirih merah juga ada manfaatnya. Tetapi sebagian besar manfaatnya memang belum dibuktikan melalui uji klinik pada manusia. Jadi hanya sebatas mitos, seperti yang tadi Dr. Heikel sudah sebutkan, hanya sebatas mitos yang berkembang di masyarakat. Karena memang kedua tanaman obat tersebut sudah banyak digunakan oleh nenek moyang kita, khususnya untuk manfaat kesehatan. Tapi dok, ini kenapa di masyarakat bisa ada mitos bahwa daun sirih merah ini ada, bisa digunakan untuk pengobatan seperti diabetes, kemudian ada sifat anti-kanker dan sebagainya. Ini sebetulnya apa nih kandungan yang ada di dalam daun sirih merah ini? Oke, jadi mengenai manfaat daun sirih merah untuk pengobatan diabetes melitus atau kencing manis masih mitos dok atau mas Indra. Memang dari hasil penelitian, tapi penelitiannya sifatnya preklinik mas Indra. Artinya preklinik belum pada manusia, hanya terbatas laboratorium atau melalui atau uji pada hewan. Dan memang kandungan zat aktif yang ada di daun sirih merah ini kan ada alkaloid, flavonoid, tanin, dan essential oil. Ini semuanya antioksidan ya? Antioksidan, yang memiliki manfaat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat menurunkan kadar gula darah. Tapi penelitiannya baru pada hewan, di situ kalau yang saya baca baru pada tikus. Karena kandungan zat aktif pada daun sirih merah ini dapat menurunkan kadar gula darah dengan mekanisme melindungi sel beta pankreas yang ada di tubuh kita yang bertugas untuk memproduksi hormon insulin supaya tidak menambah kerusakannya atau mencegah kerusakannya. Udah gitu zat aktif yang ada di daun sirih merah ini juga dapat menghambat penyerapan atau absorpsi glukosa di saluran cerna. Makanya berdasarkan teori bisa menurunkan kadar gula darah. Tapi sekali lagi, selama belum ada uji klinik pada manusia, kita sebagai dokter atau sebagai pasien kencing manis dan diabetes melitus tidak dianjurkan menggunakan daun sirih merah untuk pengobatan kencing manis atau diabetes melitus. Kenapa? Karena keamanannya belum dipastikan. Efektifitasnya juga. Efek sampingnya belum tahu apa. Dosis terapi dan dosis toksiknya masih harus dicari tahu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin kita akan membahas seputar fakta atau mitos ya dok ya. Yang berikut ini mungkin kita akan sama-sama lihat. Nah ini, daun sirih merah berguna sebagai antiseptik. Itu fakta atau mitos dok? Kalau berguna sebagai antiseptik dok, itu fakta. Tapi kalau antiseptik pada manusia, mitos. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Ini mitos pada manusia ya? Pada manusia, mitos. Kenapa? Karena memang sudah ada penelitiannya. Sekali lagi penelitian preklinik di laboratorium. Itu belum pada hewan, tapi in vitro artinya di laboratorium. Dan memang menunjukkan bahwa zat aktif yang ada di daun sirih merah ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme periodontal yang ada di rongga mulut. Itu penelitiannya menggunakan ekstrak daun sirih merah 10%. Tetapi, bisa nggak kita sebagai manusia kalau mau memanfaatkan daun sirih merah sebagai antiseptik periodontal di rongga mulut? Belum bisa. Belum bisa. Karena keamanannya kan kita belum tahu. Efektifitasnya belum tahu. Kalau mau dipakai, cara pakainya bagaimana? Dosis terapi dan dosis toksiknya seperti apa? Jadi ini, nah dok, daun sirih merah ini ada yang mengatakan dapat mengobati mata merah. Sama-sama merah ini. Fakta atau mitos, dok? Walaupun sisiri merah ini merah, tapi jawabannya tetap mitos. Tetap mitos. Jadi untuk mengobati itu biasanya kita kertasin ke mata. Kita kertasin atau di air rebusannya dipakai buat membersihkan. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena kan mata merah penyebabnya kan banyak ya, dok. Misalnya konjunktivitis atau radang pada selaput putih yang menutupi bola mata. Itu paling sering. Tapi bisa juga karena penyebab lain. Misalnya mata kering, mata lelah. Atau bisa juga karena kondisi tertentu glaucoma. Nah, kalau kita tidak tahu penyebab mata merah itu apa, terus langsung kita menggunakan daun sirih merah atau air rebusan daun sirih merah untuk pengobatan mata merah. Yang dikhawatirkan bukan manfaat yang didapat, malah efek samping dan kondisinya malah makin buruk. Jadi, alangkah baiknya untuk pasien yang mengalami mata merah, jangan langsung menggunakan daun sirih merah sebagai tata laksana awal. Segera harus berkonsultasi ke dokter dan tenaga medis yang kompeten supaya dapat terapi dan tata laksana yang tepat. Nah, itu yang paling penting ya. Jangan main-main, aduh aku ada punya di rumah ya daun sirih merah. Nebus ah, buat mata anak saya, buat saya gitu kan. Aduh, itu hati-hati ya. Ternyata nih banyak sekali yang mitos ya, pemirsa ya. Walaupun sama-sama merah, no. Jadi sama-sama merah lagi, jadi no ya. Nah, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Ini daun sirih merah baik untuk kesehatan alat vital perempuan dok. Apa jadi misfi ya katanya. Fakta atau mitos dok? Itu juga mitos. Jadi walaupun sudah ada nih penelitiannya bahwa daun sirih merah ini apabila digunakan sebagai, digodok dulu sih dia digodok. Jadi penelitian itu 7 lay daun sirih merah berukuran sedang, digodok dengan 1 liter air, ditunggu selama 15 menit sampai hangat. Lalu digunakan untuk membasu alat vital perempuan. Dan memang terdapat perubahan pH. Tapi penelitiannya masih kecil, hanya 30 subjek penelitian kalau tidak salah. Dan perlu diketahui sebenarnya perempuan sehat tidak perlu melakukan pembersihan alat vital perempuan dengan sabun pembersih khusus atau dengan air rebusan daun sirih. Termasuk daun sirih merah. Untuk yang sehat. Kenapa Mas Indra? Jangan kan yang sehat. Yang sehat aja nggak boleh apalagi yang sakit. Kenapa Mas Indra? Karena tubuh kita sendiri sudah memiliki sistem mekanisme sendiri untuk membersihkan. Nah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kesehatan alat vital perempuan cukup mempertahankan area tersebut tetap kering dan bersih. Menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat. Dan kalau menstruasi atau datang bulan ganti pembalut 2-3 kali per hari. Nah yang tidak boleh adalah kalau saat alat vital perempuan mengeluarkan sekret atau cairan keputihan yang abnormal. Definisi abnormal adalah apabila jumlahnya berlebihan. Lebih kental. Terus sekretnya warnanya tidak putih. Tapi putih, semi abu-abu, kuning atau bahkan kehijauan. Di masyarakat pada umumnya menggunakan air rebusan daun sirih untuk membersihkan. Itu sangat tidak dianjurkan. Tidak boleh dok. Karena kalau pada kondisi seperti itu menggunakan air rebusan daun sirih merah sebagai terapi utama yang dikhawatirkan. Bukannya kondisinya membaik, malah terjadi iritasi atau proses peradangan. Malah ada infeksi sekunder. Jadi bagaimana kalau pada pasien dengan kondisi seperti itu di mana terjadi keputihan yang abnormal. Ya konsultasi dengan dokter. Supaya dapat obat, dapat tata laksana, dapat terapi yang tepat, cepat sembuh. Baik dok. Iya dok. Dan ini juga ada yang mengatakan dok di masyarakat dok ya. Kalau daun sirih merah ini bisa mengobati mimisan. Ini fakta atau mitos? Dari kondisi langsung. Aduh. Aduh. Dia kayaknya. Mitos lagi. Dia kayaknya dari wajah-wajahnya ya. Itu juga masih mitos. Mitos. Daun sirih merah. Memang kandungan zat aktif yang ada di daun sirih merah itu punya manfaat antioksidan, antiinflamasi, atau antiperadangan. Dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tentunya akan mempercepat proses penyembuhan luka. Termasuk pada kasus mimisan. Jadi mempercepat proses pembekuan darah, mempercepat proses penutupan luka robek. Tapi itu berdasarkan teori. Belum ada uji kliniknya pada manusia. Dan berdasarkan Permenkes Nomor Tahun 2017 tentang daftar formularium obat herbal Indonesia. Tanaman obat yang dapat digunakan untuk tata laksana mimisan itu bukan daun sirih merah. Tapi daun sirih hijau. Oh daun sirih hijau malah. Kalau itu sudah ada Permenkesnya. Jadi bukan daun sirih merah. Ada Permenkesnya juga itu ya. Baik. Langsung nih dok. Daun sirih itu dapat mengobati luka bakar fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Jadi memang kandungan zat aktifnya kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Punya efek antiinflamasi atau antiperadangan. Antioksidan. Meningkatkan daya tahan tubuh. Tentunya dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Termasuk luka bakar ringan. Tapi berdasarkan teori. Dan memang sudah ada penelitiannya. Tapi pada hewan. Itu hewan cobanya kelinci. Oh kelinci. Yang mengalami luka bakar. Terus dikasih gel yang mengandung ekstrak daun sirih merah 3%. Dan memang terlihat efek penyembuhan luka bakarnya. Tetapi apakah aman? Apakah efektif? Bagaimana dengan dosisnya? Nah kalau mau menggunakan ekstrak daun sirih merah untuk pengobatan luka bakar. Pada manusia. Belum ada yang tahu. Jadi alangkah baiknya untuk pasien luka bakar. Termasuk luka bakar ringan. Ya jangan coba-coba pakai daun sirih merah. Mendingan pakai obat-obat yang memang sudah terbukti aman. Sekarang efektif dan berhasil untuk tata laksana luka bakar. Mungkin kalau luka hati bisa kelihatan. Luka bakar aja nggak bisa gimana luka hati. Tahu dok. Iya dok. Ini juga ada yang mengatakan bahwa daun sirih merah dapat mengobati gatel karena alergi. Ini fakta atau mitos? Mitos lah. Mitos juga. Sama seperti yang jawaban sebelumnya. Secara teori memang bisa. Karena kan punya efek anti-inflammasi, anti-oksidan. Tetapi kalau mau digunakan sebagai obat gatel karena alergi pada manusia. Ya belum bisa. Orang belum dibuktikan keamanannya. Belum dibuktikan keefektifitasannya. Yang dikhawatirkan kalau coba-coba. Untuk orang-orang yang sensitif terhadap bahan aktif yang ada di daun sirih merah. Bukannya tambah sembuh gatel karena alerginya. Malah jadi tambah gatel kan. Karena dia sensitif. Jadi alergi terhadap bahan aktif yang ada di daun sirih merah. Baiklah kalau gitu dok. Jadi sebenarnya daun sirih merah ini. Ini manfaatnya apa aja nih dok sebenarnya. Kalau yang bisa untuk kita konsumsi gitu. Kan tadi mitos semua tuh. Mitos semua. Dan tentu mitos semua juga ada gunanya. Lu tahu dok masuk akad apa nih manfaat yang bisa didapat dari daun sirih merah. Jadi kalau daun sirih merah kan itu dipercaya oleh nenek moyang kita. Untuk manfaat kesehatan tertentu. Salah satunya membersihkan alat vital perempuan. Boleh saja dengan cara memilih daun sirih merah yang masih segar. Lalu dibersihkan sampai bersih. Lalu digodok. Kalau mau digunakan sebagai air pembasu atau air bilasan untuk membersihkan alat vital perempuan. Boleh. Tetapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal 7 hari. Dan kalau timbul efek yang tidak diinginkan. Misalnya rasa gatel. Atau peri di sekitar alat vital perempuan. Wajib dihentikan. Terus selain itu juga untuk pasien-pasien yang seperti tadi dokter Haikal dan Mas Indra tanyakan. Mata merah. Terus kencing manis. Atau darah kencing manis. Darah tinggi. Hiperkolesterol. Sampai luka bakar. Dan keputihan yang abnormal yang tadi saya sudah sebutkan. Itu tidak dianjurkan menggunakan daun sirih merah. Atau olahan produknya. Atau ekstrak daun sirih merah sebagai terapi awal. Sebelum berkonsultasi dulu dengan dokter dan penaga medis. Terus kalau mau menggunakan produk pembersih sabun kewanitaan yang diklaim katanya mengandung daun sirih. Alangkah baiknya tidak dilarang. Alangkah baiknya cek komposisinya. Harus mengandung povidon iodine di kemasannya itu. Povidon iodine itu salah satu antiseptik yang cukup aman untuk membersihkan. Dan saya lihatkan kedua tidak boleh berpewangi. Tidak boleh berpewangi. Jadi boleh aja mau pakai sabun pembersih yang diklaim mengandung daun sirih. Mau sirih merah, sirih hijau, sirih hitam, sirih apapun. Tapi lihat komposisinya. Harus mengandung antiseptik yang benar dan tidak boleh berpewangi. Kalau diminum dok? Apanya diminum? Rebusannya? Boleh saja diminum selama berkonsultasi dulu dengan dokter. Memang belum ada penelitian mengenai efek samping gangguan fungsi liver, ginjal atau organ lain. Tetapi untuk orang-orang dengan riwayat gangguan fungsi liver, riwayat gangguan fungsi ginjal. Alangkah baiknya tidak coba-coba. Karena takutnya malah memperburuk kondisi yang sudah ada. Sebelum berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang memang sudah merawat pasien itu. Mungkin ada manfaat kan dok sebenarnya? Ada manfaatnya jadi tanaman hias aja kali ya. Tapi ini cantik juga loh. Makanya ini kayak begini-begini nih supaya tadi tumbuhnya bagus gitu. Kan lambat tumbuhnya jadi lebih sejuk mungkin rumah Mas Indra boleh. Iya betul itu dia. Nah itu ya kadang-kadang suka pakai sirih ibu-ibu. Sirih pakai yang meona merah untuk daun sirih merah gimana tuh? Jadi memang kan punya manfaat antiseptik untuk membunuh kuman periodontal di rongga mulut. Dan itu sudah ada penelitiannya pada laboratorium. Jadi belum ada pada manusia. Dan memang sudah terbukti sebagai antiseptik. Tetapi boleh nggak sih digunakan kalau mau menggunakan sirih merah sebagai antiseptik atau pembersih di rongga mulut kita, saya nggak menganjurkan. Harus konsultasi dulu ke dokter gigi. Nanti kalau dia coba-coba terus tersensitif, alergi terhadap kandungan zat aktifnya, iritasi, sariawan, bukannya bersih malah luka-luka di mulutnya. Dan tentunya juga mesti bersih dok ya. Harus bersih. Harus bersih, pilih yang segar, harus bersih dan digodok dulu. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok ya, efek samping apa nih yang paling parah yang bisa timbul dari daun sirih merah ini? Gini dok, memang belum ada penelitiannya khususnya untuk gangguan fungsi organ karena mengkonsumsi daun sirih merah atau air rebusan daun sirih merah. Tetapi kan setiap tanaman obat, salah satunya daun sirih merah, punya kandungan zat aktif ya. Dan kita tidak pernah tahu riwayat sensitivitas orang dengan zat aktif yang ada di daun sirih merah. Kalau menggunakannya tanpa pemantauan tenaga medis atau dokter yang merawat atau dokter yang kompeten, dikhawatirkan misalnya untuk penggunaan topikal atau penggunaan di rongga mulut, sensitif dengan kandungan zat aktifnya. Yang ada, bukannya mulutnya jadi enggak bau, bukannya kulitnya jadi halus, luka bakarnya jadi sembuh, malah memperburuk kondisi yang sudah ada. Karena sensitif, jadi timbul alergi dan akhirnya infeksi sekunder. Malah bukannya sembuh, malah butuh perawatan lebih lanjut. Tapi mungkin untuk orang-orang yang memang mempercayainya, atau mungkin ya monggo-monggo aja ya. Silahkan aja ya. Tapi kalau memang udah coba tiga hari dan tidak ada perbaikan, lebih baik dihentikan. Segera konsultasi dengan dokter. Jangan, misalnya mata merah. Mata merah sangat tidak dianjurkan menggunakan air godokan daun sirih merah. Karena kan penyebab mata merah cukup bervariasi. Infeksi atau non-infeksi. Kalau non-infeksi, misalnya penyebabnya karena glaucoma, pakai daun sirih merah, mau sebanyak apapun enggak akan sembuh. Enggak akan sembuh. Dok, mungkin dokter ada sarannya untuk pemirsa yang memang sudah terbiasa menggunakan daun sirih merah. Ini apa dok sarannya? Supaya tetap aman dan tidak kena dampak yang terdinginkan. Yang pada umumnya masyarakat tahu kan biasanya untuk membersihkan alat vital perempuan. Boleh-boleh saja selama tidak terlalu lama penggunaannya. Maksimal tujuh hari. Atau kurang dari tujuh hari kalau sudah timbul efek samping. Udah gitu dibersihkan dulu sebelum digodok. Dibersihkan sampai bersih. Dicuci sampai tidak ada kotorannya. Baru digodok dengan air sampai mendidih. Jadi air yang mendidih tersebut ditunggu dulu sampai hangat dan siap dipakai. Baru digunakan untuk membersihkan atau membasu. Itu pun durasinya tidak boleh terlalu lama. Kalau timbul efek samping, stop. Jadi seperti itu ya. Pemirsa mohon didengarkan baik-baik. Konsultasikan dulu. Yang terbiasa mungkin sekarang ada sugesti ya. Akhirnya ada positive thinking dari mindset kita sehingga membuat tubuh kita juga terbiasa dan sehat juga. Kita pakai tanaman, apa namanya, ini gitu ya. Karena kan namanya tanaman obat nih Mas Indra. Pembuktiannya sebenarnya tidak selalu berdasarkan pembuktian ilmiah. Tetapi berdasarkan pengalaman empiris. Artinya apa? Berdasarkan pengalaman nenek moyang kita. Atau masyarakat yang memang sudah menggunakannya selama berpuluhan tahun. Atau lebih dari tiga generasi. Jadi monggo-monggo aja kalau mau menggunakan. Tetapi ingat namanya tanaman obat. Betul. Zat aktifnya belum diketahui secara pasti manfaatnya. Jadi. Gejaksana. Gejaksana. Jangan terlalu lama. Begitu timbul efek samping, stop. Betul. Baik dong. Terima kasih banget. Terima kasih.